Bupati Bintan, Robi Kurniawan serahkan hadiah uang pembinaan prestasi bagi para pemenang Lomba STQH ke 12 tingkat Kabupaten Bintan tahun 2023 di aula kantor Bupati Bintan belum lama ini. Penyerahan hadiah uang pembinaan itu diberikan Robi secara simbolis kepada seluruh pemenang. Total hadiah sebanyak 93 juta rupiah untuk 39 orang pemenang dari 6 kategori cabang yang diperlombakan. Dalam sambutannya, Robi mengatakan terima kasih dan selamat kepada seluruh peserta. Ia berharap kegiatan STQH maupun MTQ dapat melahirkan generasi Qur'ani di Bintan dan kegiatan STQH maupun MTQ dapat terus dilaksanakan agar benar-benar lahir kafilah dan kori-kori ah yang dapat membanggakan dan memperjuangkan agama Islam di Kabupaten Bintan. Kemudian kami ucapkan terima kasih dan selamat juga pada seluruh peserta kafilah STQH ke 12 Kabupaten Bintan yang mana Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan STQH ini tidak hanya sekedar mencari siapa yang terbaik. Tapi tentunya yang mana kita sama-sama terus mudah-mudahan dapat melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang ada di Kabupaten Bintan. Bapak Ibu tentu STQH maupun yang biasa kita laksanakan MTQ itu harus terus kita laksanakan harus kita teruskan di Kabupaten Bintan agar benar-benar lahir kafilah-kafilah kori maupun kori ah yang tentunya dapat membanggakan Kabupaten Bintan dan terus memperjuangkan agama Islam di Kabupaten Bintan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesera Kabupaten Bintan Nasrullah mengatakan setelah lebaran nanti seluruh juara satu pemenang lomba STQH akan mengikuti TC untuk mengikuti lomba STQ tingkat provinsi di Tanjung Balai Karimun yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Mei mendatang dengan biaya yang ditanggung pemerintah Kabupaten Bintan. Alhamdulillah tadi baru selesai kita seksikan bersama penyerahan hadiah pemenang juara STQH ke-12 tahun 2023 itu total semua menurut Ampere ini Rp93.436.000 Untuk berapa orang pemenang Pak? Untuk 39 orang pemenang Mungkin kategorinya apa saja ya Pak ya tadi ya? Kategorinya itu ada cabang tilawah anak-anak putri, cabang anak putra, kemudian dewasa putra dan putri, 1 jus tilawah putra dan putri, kemudian 5 jus putra dan putri, 10 jus putra dan putri, kemudian 20 jus putra, kemudian 100 hadis tanpa sanat putra dan putri, 500 hadis tanpa sanat putra dan putri, kemudian ada lomba LASKI 212 dan 3. Lebih lanjut Nasrul mengatakan target Kabupaten Bintan menjadi yang terbaik di Provinsi Keapri nantinya, meski tak dipungkiri sebelumnya Bintan berada di posisi kelima di tingkat provinsi. Dewi Sarah melaporkan dari Bintan.